tempat dan aku tuang sedikit air lu nyaring apa? nyaring dosa anjir gak ada yang disaring gitu loh yang disaring apa gitu loh nyaho halo guys balik lagi sama aku oke ummi ini video kali ini ya aku bakal nge-reksan Teguh sebanding lagi guys dan ini pertama kalinya ya aku ngeliat bang Teguh nge-reksan resep masakan yang paling meresahkan sejaga tiktok ya apalagi kalo bukan D.E.B.M gak seperti biasa aku pengen banget sih sebenernya liat reaksi bang Teguh kayak gimana nge-reksan ini kan biasanya nge-reksannya yang seksi-seksi yang cantik gitu ya kan dan sekarang reksannya nyebelin oke jadi gak perlu apa-apa lagi let's go oke kita mulai sekarang guys kita play ini doreng doneng yo udah guys selamat datang lagi di youtube channel Teguh Suwanti jadi buat kalian semua yang baru pertama kali liat di youtube channel dan belum subscribe subscribe aja temen-temen jangan lupa subscribe aku juga ya biar kita kenal dan sayang satu sama lain dan jangan lupa juga temen-temen untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian dan jangan lupa juga temen-temen untuk follow semua sosial media benar itu juga dan juga Instagram biar follower gue makin banyak aja dan sebelum video ini mulai di klik tuh tombol like-nya pada video ini sebagai apa-apa aja temen-temen jadi gak usah baca udah basa basi langsung aja kita ke video pertama ya let's go jadi hari ini gue bakal nge-reaksiin atau nge-reaksiin sama aja resep dbm guys ya iya jadi duar meh meh gue kaget ternyata dia punya 11 juta pengikut ini pengikutnya pada psikopat makanan atau gimana men karena ini makanan gak bisa ditiru cara masaknya men gue punya istri kalau dia ngikutin resep dbm hari itu juga gue talak men oke ada kuali ada alat panggang ada telur kalau buat kalian yang di luar bandung tenang guys kalian bisa terus gunanya panggangannya apa men pecahin kayak biasa aja anjir tunggu 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 ini jangan-jangan dia nge-mix telurnya atau ngocok telurnya pake bor listrik anjing ah susah susah yang gue tau ya guys ya untuk ngaduk semen ngaduk cet pake bor ini ngaduk telur pake bor udah ada gila-gilanya ya ampun terus ini apa ini nih dikupas ngapain di buka biasa aja ngapain lu tinggal noko cetek buka duang memeu langsung kelarin ini dia pen lama banget dan ternyata isinya kembar guys karena masih ya aku berharap apa-apa punya tanduk jadi banteng gak gitu dong sopaksu tuh si togenya ini dituang pake telur yang udah dikocok kenapa gak langsung dituang semua wey udah biasa aja tuh di wajah kebia ini sama si abangnya dituang bumbu rahasianya pake corong merah ya corongnya apa kalo bisa langsung dibuat ke kuali ya pengen gue getok men nah ya berhubung kali ini aku pesennya yang pedes jadi sama si abangnya wajahnya diganti kaya gini apa hubungan namanya kasih cabai dong ya udah pedes dikambahin cabai bukan ganti wajah udah ada gila-gilanya terakhir tinggal dikasih bengkuang bumbunya kaya gini lalu dioseng-oseng lagi iya kalian tau gak sih guys langsung aja pake sandok gua kalo ada disitu corong merahnya seungguh buang anjir gua luar memeu kesel banget ngapain dia buat di corong merah co pokoknya kalian para wargi bandung wajib banget jajan ini enak sih kayaknya guys iya sih kayaknya enak aku belum pernah makan ini ini harganya cuma 15 ribu aja murah ya 15 ribu coy murah 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 oke next kita cari video lagi oke ini ada jeruk ya dirumah ada jeruk nipis banyak banget ini jeruk biasa bukan jeruk nipis DBM jangan sampe lu gua santet ya di menu yang satu ini aku cuma pake kulit jeruknya aja jadi air jeruknya ini aku kasihin ke tetangga aku kulit jeruk mau diapain dijadiin keripik ya sampe gua emosi ya selalu aku mau rubah kulit jeruk nipisnya ini jadi kotak-kotak kecil nah jadi keripik beneran men aduk sampe asinan eh manisan dengan air kayak gini kalo udah masukin kulit jeruknya setiap aku masak ayam-ayam ini selalu kurang banget aku ngak dulu ya sama ayam aku rasanya pengen ikut aku masak deh tapi itu tuh ayamnya tetangga ya guys masak aja masih lanjut ke langkah selanjutnya nah ini mulai gak bener nih gula pasir ke dalam wajan anakku maaf ntar pasti diaduk-aduk aku masih membatas dulu dikasih cetakan buat apa kalo akhirnya juga diaduk-aduk gitu loh oh iya guys tetangga aku katanya gak suka air jeruk nipis jadinya air jeruk nipisnya aku masak aja jadi gel tadi katanya mau dikasih sekarang dipake lagi gak suka kan emosi tadi katanya mau dikasih ke tetangga men kasih ke tetangga satu lagi tetangga tuh gak satu ditolak kasih lagi kasih lagi iya kasih sampe ujung nah ini tuh tinggal disajikan aja guys ini tuh namanya fruit salad gitu ya dan ini tuh beneran seger banget selamat mencoba resepnya semoga resepnya palingan dia bermanfaat ya guys lu jangan nyoba resep ini apalagi khusus perempuannya ditalak sama suami lu bos udah gua bilang ntar gua punya istri dia nonton di bm dan dicoba dipraktekan gua talak di hari itu juga sumpah jangan main-main sama gue ya aduk semua cuminya sampe bener-bener terlumurin alur nah langkah selanjutnya aku udah siapin tepung terimu pasti kan cuminya harus terbalur tepung supaya nanti cuminya crispy ya guys cuminya tinggal dijajarin aja dan disini tuh aku tiba-tiba berubah pikiran guys karena aku lagi gak pengen bikin cumi-cumi jadi buat cumi aku udah nonton ini buat MOC anjir bisa-bisa aja udah ngasih tepung berubah pikiran ya tapi wajar sih namanya cewek ya kan ditanya makan aja mau makan apa gak tau berubah pikiran mulu ini disikat lagi ini sikat apa nih sikat wc jangan-jangan main sikat jamban ini aku bilas pake air kemudian disikat dan dicuci sampe bersih sambil nunggu rebus cumi nah disini aku udah siapin kompor satu lagi dan aku bakalan panggang tahu yang dibungkus itu tempe ini ngelahirin sejak kapan tahu tempe dibilang tahu buat kulit bagian luarnya disini bakalan heee heee wortel dikupas iye bukan bukan tempe kampret kalau udah diiris tipis disini jangan lupa sih dicincang ya aku goreng pake minyak hangat aja ya guys nah kalau misalnya itu minyak panas bukan minyak hangat itu gak mungkin hangat soalnya berbuih lu pegang tangan lu melepuh gak hangat ya kalau bumbu yang udah ditumis udah kecium harum nah disini aku bakalan langsung tuangin langsung aja udah tadi aku rebus terus gunanya corong buat apa kalau juga harus dicampakin semua gitu loh ke dalam pancinya gitu tolong lah ini corong dibuang semua men dari rumah CDBM men dan jangan sampe ketinggalan tempe yang udah tadi nah corongnya buat alat apa sih pengen gue pukul loh pake itu corong kepalanya sebenernya dari masakan DBM ini guys ujung-ujungnya sih enak kayaknya tapi dalam proses memasakan ini penuh dengan emosional gitu bisa jadi orang gila dan psikopat kita dibuat main oke ini apa nih wah semangka kayaknya enak nih semangka waktu tadi pagi aku disuruh mama belanja ke pasar dan aku nemu buah melon yang super duper semangka semangka lo jangan beli emosi termarah nih semangka berhubung aku penasaran sama buahnya jadi aku beli dan pas aku kupas ternyata dalamnya super duper merah banget mirip buah semangka bukan mirip emang semangka ya belom selain buah semangka disini juga aku bakalan kupas satu buah durian yang warna melon ini melon jangan dibalik balik dirian itu punya duri ya bapak emak lu nenek lu sampe jaman penjajahan tau kalau durian itu punya duri coba gue emosi ya kalau semua buah melonnya udah dibentuk belakang ini kemudian tadi dia bilang durian karena dia bilang melon wah memang kalau cewek ngomong gak pernah benar guys semuanya penuh dengan busta maksiat ya langkah selanjutnya kita siapkan wadah kemudian susun buah anggur oh oke mantap itu ben benar buat jali yang rasa anggurnya disini bakalan aku serut-serut buat apa tunggu 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 dulu men gak boleh kayak gini ini yang penting kayak ujung-ujungnya ketika udah jadi makanannya enak tapi dalam proses pembuatan buat emosi men ketika kita liat proses pembuatan debium tuh kayak gini muka kita pas udah jadi enak gitu ini apa lagi mangga 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 buah gak matang digoreng pake minyak goreng biar mateng mamaknya siapa yang ngajarin dia siapa yang buat emosi ya setelah mangganya siap aku bakal olah lagi mangganya menjadi lebih halus pertama aku masukin ke dalam tempat dan aku tuang sedikit air lu nyaring apa? nyaring dosa anjir gak ada yang lu saring gitu loh ya disaring apa air putih biasa men gak ada yang disaring gitu loh yang lebih besar masukkan juga jus mangga yang sebelumnya udah kita bikin ya masak tadi awal dia bilang pepaya sekarang jus mangga gue gampang emang agak lain ini cari yang lain lagi ya mana DBM lagi kita cari-cari ya ini apa nih es krim ini dingin gini enaknya makannya anget-anget jangan digituin dong ini enaknya makan yang anget-anget tapi es krim itu dingin terus ini es krim dipotong buat apa lagi? jangan buat gue emosi ya jadi di rumah aku cuma punya es krim kayak gini guys di rumah cuma punya es krim hei anda hidup di jaman 2022 men anda di logo Jack banyak yang suit, tunjang, sok tonjok juga ada ya kalo anda pengen ditonjok ya DBM ya ketiga rasa kayak gini ya guys pertama terus dipotong buat apa kalo akhirnya dilelekan DBM? hei aku mau pake telur kembar kayak gini guys kesel liat ya terus masuk alu lah si kuning telurnya itu dapet banyak banget kalo udah tinggal kita mixer sampai semuanya mengembang kayak gini guys oke tadi yang kayak gini sebenernya bener guys nge-mixnya itu pake mixer bukan pake bor ya itu jadi putih kayak gini kalo udah tinggal kita tambahkan tepung terigu aku pake yang instan aja ya oke nah kita mixer sembari sampai warnanya kayak gini tambahkan margarin nah kalo udah adonannya mau aku bagi dua kayak gini guys nah aku mau pake rasa vanilla, strawberry, dan coklat oke nah tadi yang es krim tadi mau aku masukin ke dalam adonannya ya guys oke jadi ada rasa ada rasa strawberry, ada rasa coklat ya tapi kayaknya rasanya kurang pekat deh kalo gitu kalo udah tinggal kita balikan kayak gini kok gak enak ya guys ya bentuknya gak meyakinkan anjir kok kayaknya gak enak ya enggak 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 oke gue nonton ini kelar men udah stop ya liat dari awal sampe akhir video ini gue cuma marah-marah doang gak ada ketawanya ya biasanya gue nge-reaction ketawa-ketawa keteng-ketengnya nyantai skuy ini gue full emosi naik urat men kayak bila gue bilang kalo sama istri atau baru menikah atau punya pacar nonton di BBM dijadiin resep beneran diikuti sampe awal sampe akhir udah putusin lu talak jangan udah talak oke see you naik video bye bye I love you all bye bye oke guys ya sekian lesson dari aku ya asli yang terakhir tuh gak meyakinkan banget sih bentuknya aku curiga itu beneran enak apa kagak ya soalnya biasanya DBM tuh hasil akhirnya tuh bagus gitu tapi yang kali ini masih tanda tanya sih oke guys sekarang lesson dari aku see you next video jangan lupa like share dan subscribe bye bye bye